Kita ke informasi selanjutnya, Kodam 1 Bukit Barisan menggagalkan penyelundupan 1,5 ton ganja siap edar. Ganja dari Aceh tersebut rencananya akan dikirim ke Solo, Jawa Tengah. Deta semen Intel Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Utara masih mendalami penyelundupan ganja 1,5 ton yang digagalkan dalam pengiriman Sabtu 10 Juli. Pengiriman barang haram ini bermodus pengiriman batu aki. Pengiriman ganja siap edar tersebut bersiap digagalkan oleh Batalion Cavalry 6 Serbu saat akan dikirim melalui jasa ekspedisi. Awalnya ganja dari Aceh tersebut akan dikirim ke Solo, Jawa Tengah. Itu sekarang dibawa ke DIN Intel, akan dilaksanakan pendalaman untuk pendalaman. Kemudian nanti setelah dilaksanakan penyelundupan, pendalaman akan diserahkan kepada pihak kepolisinya. Kini dua sopir truk masih diperiksa dan ditahan di Kodam 1 Bukit Barisan. Sedangkan pemilik ganja, seorang warga Aceh masih diburu. Penyelundupan ini terbongkar dari kecudugaan pihak ekspedisi terhadap barang kiriman. Yonosa Putra melaporkan untuk NET. Penyelundupan ini terbongkar dari kecudugaan pihak kelihatan 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 pihak kelihatan